dan alhamdulillah yaitu saya dapat harga Rp2.300.000 bro alhamdulillah banget ya murah dari harga Rp2.799.000 itu sampai ke Rp2.300.000 wah itu murah banget bro katanya barangnya tidak garansi RAM itu 4GB dan internal memori internal 128GB mantap bro WTSB Surabaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berhubungan kabur saya akan cakap dia mantar sehat walafiat mantar lancar Cikena mantar di bermuda ya segala urusan ya aduh capek banget bro ini posisi saya sekarang gak lagi ada di daerah WTC bro jadi saya tuh habis cari cari HP ya aduh motor motor cari HP yang harganya paling terjangkau lah diantara toko-toko ya soalnya di WTC itu ya yang jual banyak banget aduh jadi asal teman-teman kuat ya yang mau nanya-nanya atau mau perbandingan harga ada iya soalnya emang ah pusatnya ya di Surabaya ya di WTC mau beli HP aja itu ada dan mau beli di mana ya tergantung ya tergantung teman-teman ya mau pilih di toko yang sebelah mana ya ya karena pilihannya emang banyak banget tadi itu saya cari Vivo Y30 itu rata-rata harganya Rp2.700.000 ya aduh mahal banget bro dan dari beberapa toko yang saya tanyakan itu rata-rata dapat bonus Rp200.000 ya diskon Rp200.000 jadi ada yang harganya Rp2.600.000 Rp2.500.000 dan Alhamdulillah ya itu saya dapat harga Rp2.300.000 bro aduh Alhamdulillah banget ya murah dari harga Rp2.799.000 itu sampai ke Rp2.300.000 wah itu murah banget bro sedangkan kalau di daerah saya tuh ya semuanya itu harganya ya sama aja sih Rp2.799.000 dan kenapa ya saya beli di WTC ya ya sekalian kan saya tuh main-main ke Surabaya ya jadi kebetulan kan adek saya butuh HP jadi sekalian beli di sini gitu ya cari-cari eh pertamanya sih saya tuh cari info di online shop ya saya tuh lihat di Tokopedia di Tokopedia itu harganya ada yang harga Rp2.200.000 Rp2.300.000 terus Rp2.325.000 dan ini ya yang harga Rp2.75.000 itu daerah di daerah Surabaya ya di WTC sedangkan yang harga Rp2.200.000 itu daerah Jakarta ya Jakarta Pusat jadi enaknya gitu ya kalau beli di pusatnya itu ya di pusat elektronik ya kayak di Surabaya ya di WTC itu banyak pilihannya nggak kayak di rumah ya daerah Sumeneb itu nggak ada pilihannya ya yang jual gitu-gitu gitu-gitu aja ya daerah Sumeneb gitu-gitu aja gitu ya nggak banyak kayak di Surabaya ya pilihannya jadi kenapa lebih murah ya kok bisa dapat Rp2.300.000 ya kalau dari berbagai toko ya yang sudah saya tanyakan penjualan tadi itu alasannya sih macam-macam ya katanya barangnya tidak garansi terus barangnya apa namanya ya Aduh lupa pesannya lupa ya Oh pokoknya nggak tahu lah ya permainannya sistem penjualan kayak gitu ya nggak tahu tapi yang saya dapat ini 230 itu apa namanya katanya udah garansi resmi udah garansi resmi Vivo ya itu satu tahun dan garansi toko itu dua minggu ya jadi kalau ada apa-apa aman dah dan dari di toko nya tadi juga udah bilang katanya kalau enggak percaya kalau kurang yakin ya itu sampai mau dianterin ke apa namanya Center Vivo resmi untuk dicek keasliannya ya ya mudah-mudahan ya asli beneran ya nggak tahu juga ya aduh jadi mungkin buat teman-teman yang tahu ya silakanlah komen di bawah boleh bagi-bagi pengalaman kan Kenapa kok bisa lebih murah gitu ya harga online gitu soalnya murahnya itu jauh bro jauh banget sampai 400-500 ribu itu ya kok bisa ya jadi bingung itu saya tapi emang tadi ya beberapa tempat itu bilangnya itu itu tidak garansi katanya tapi nggak tahu juga lah ya tadi itu yang jual yang jaga itu ya katanya orang nganjuk cuman kerja ya di WTC jadi terima kasih banyak ya ya buat mbaknya tadi ya yang jaga udah ngasih harga spesial aduh terima kasih banyak pokoknya ya ketambahnya sih itu lagi ngejar target katanya sekarang itu kan tanggal besok ya ya sekarang tanggal 29 jadi besok udah tanggal 30 udah akhir bulan katanya sih targetnya itu kurang satu tuh memenuhi target ya ya karena memang sistemnya ya penjualan kayak gitu emang sistem target sih temen saya tuh banyak sih yang yang kerja atau apa ya di semuanya emang sistemnya seperti itu ya target gitu ya satu bulan harus laku berapa gitu Aduh kasian banget kan kalau enggak laku Aduh bisa-bisa dibaca bro ya sampai lah dirumah eh ya capek banget bro ntar dulu ya lepas sorong nah oke jadi ini dia ya barangnya HPnya ye 30 untuk penampakan awal kayak gini ya bungkusnya bungkusnya dari kardus biasa ya di bungkus plastik dan ini saya ambil warna hitam ya ram itu 4 GB dan internal impor internal 128 GB mantap bro oke kita buka ini ya ini udah orangnya tadi ya di tokonya yang buka sekalian dicek oke dibuka ini ada pupus HPnya ya tadi kalian ini ada nomor emailnya ya dan ini ada ah harga-harga toko harga penjual nama tokonya itu mobil ponsob WTC LT 3R 300 306 ya dan di sini terlihat ah harga pembelian itu 2 juta 599 dan ini saya dapat harga 2 juta 300 ya pentap mora bro oke ini kita dapat ah salah pembuka buat sim ya buat sim card buat kartu juga dan ini ada kartu garansi oke segitu doang ya dan ini untuk HPnya ya oke mantap ini sudah dinyalain tadi ya dan ini katanya sih harus di charge dulu ya dua jam ya dua jam di posisi HPnya mati di posisi HPnya mati silikon silikon yang bening ya kayak gini yang biasa ya kalau beli sih paling harga Rp20.000 ya Rp20.000 Rp20.000 mungkin ya dan untuk eh apa namanya ya di goresnya udah dapat ya udah ada pelindungnya layarnya mantap oke ini masih baru bro ini masih ada petunjuk apa ini Oke kita lanjut ini dapat kepala charger sama kebel charger nya ya kita doang agar headset ya oke langkah pertama ya kita masuk di menu ini ya di menu vivo untuk aktifkan kartu garansinya ya kartu garansi elektroniknya kartu garansi elektronik Oke ini nomor ini ya Vivo nomor ini di cek dulu ya nomor ime nya oke sama 313 ini tinggal diaktifkan ya jadi HPnya itu aman ya udah ada garansinya juga dari diaktifkan aktifkan sekarang lo harus masukkan sim dulu ya untuk pengaktifkan kartu garansi elektroniknya diaktifkan kartu garansi elektroniknya diaktifkan kartu garansi elektroniknya Terima kasih telah menonton